Intro Selam sejahtera berita tergempar hari ini dipetik dari Utusan Malaysia Rayuan Najib, bukti dikemukakan masih belum terlambat Petaling jaya Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah menyifatkan bukti dan maklumat penting yang dikemukakan kepada pihak mahkamah berhubung penyeluangan danawan MDB berjumlah RM2.28 bilion melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak adalah masih belum terlambat Peguam bela utama kes itu berkata ini karena pihak mahkamah masih lagi belum membuat keputusan mengenai kes berkenaan maka permohonan yang dibuat itu adalah untuk memukakan bukti dan bahan lanjut yang ditemukan baru-baru ini Beliau berkata ini karena pelbagai pihak berkuasa dan pendakwaan sebelum ini mendakwa mereka tidak mempunyai bukti dan keterangan itu disembunyikan daripada pihak pembelaan Pada 19 November, Suruhanjaya Pencegahan Rasul Malaysia, SPRM berkata telah mendapatkan semula AS 15.4 juta dolar dana 1MDB daripada Singapura diterima daripada Cutting Age Industry Limited yang dimiliki oleh Datuk Dr. Taufik Aiman yang juga suami kepada bekas GB Norbank Negara Malaysia, BNM Tan Sri Zeti Akhtar Aziz Pada Oktober dan Desember 2020, kira-kira setahun lalu, terdapat artikel yang diterbitkan oleh portal berita dalam talian bahwa suami Tan Sri Zeti menerima berjuta-juta daripada Jolo Kami maukan lebih banyak fakta dan bukti tetapi kami diserat, katanya dalam sidang media di Bukit Tunku